Hai, jumpa lagi bersama saya, Sofiana. Kali ini saya mau nge-vlog tentang cara mengirim uang ke Indonesia. Caranya mudah dan simpel. Semua orang Indonesia mengirim uang melalui indeks. Apa itu indeks? Indeks adalah toko Indonesia, toko khusus barang-barang dari Indonesia ke Taiwan. Jadi, toko indeks itu seperti toko, tapi bisa mengirimkan uang ke Indonesia. Di indeks itu banyak perawatan makanan Indonesia, khusus makanan Indonesia, minuman Indonesia, makanan-makanan Indonesia lah. Contoh, indomie, snack, snack, minuman, teh botol, permen, banyak. Dan di indeks bisa mengirim uang. Cara mengirim uang ke indeks adalah kita harus mempersiapkan KTP. Nah, kita harus siapkan KTP untuk mengirim uang ke indeks. KTP. Nah, lalu ada lagi ini, indeks kartu. Nah, kalau kita sudah punya ini, kita wajib memiliki kartu indeks Taiwan. Kalau kita punya indeks kartu indeks Taiwan, setiap kita mengirim barang dan beli barang, kita mendapatkan diskon. Seperti kita mengirim uang ke Indonesia, bayar tanpa kartu, bayar 200. Tapi kalau kita punya kartu ini, indeks, kita mengirim uang ke Indonesia 150. Karena sudah jadi pelanggan indeks. Cara mengirim uang ke indeks, caranya mudah dan simple. Cukup KTP dan kartu identitas indeks. Kalau kartu identitas indeks ini, kita sudah jadi pelanggan indeks. Jadi, KTP, uang, dan kartu identitas indeks. Dan nomor rekening bank. Contoh saya. Rekening banknya seperti ini. Dan rekening bank ke Indonesia. Nah, ini persyaratannya harus kita bawa di saat kita mau kirim uang ke indeks. Pertama, KTP. KTP, KTP Taiwan. Dua, kartu indeks. Tiga, nomor rekening bank. Empat, duit yang kita mau kirim. Nah, kalau kita mengirim ke indeks, lamanya cuma 5 menit. Paling lama mengirim uang 5 menit. Beli surat-surat. Lalu, kalau kita sudah kirim, kita mendapatkan kartu bukti pengiriman indeks. Oke, lihat. Tuh, ini kartu bukti. Oke, ini kartunya. Di sini ada namanya. Ada namanya. Di sini, lihat. Di sini ada namanya. Nomor rekening bank. Nama, tujuan, nama kita. Jadi, harga dolar berapa. Kirim berapa. Nomor banknya berapa. Nah, lihat. Semua jadi lengkap ya. Jadi, jelas. Ada nomor bank berapa. Jadi, inilah contohnya. Contoh. Oke. Oke. Nah, ini ya. Ya, contoh. Kalau kita sudah dapat kartu ini dari indeks, berarti uang kita sudah kirim ke Indonesia. Ini adalah kartu tanda bukti kita kirim uang ke indeks. Lama, uang yang kita kirim ke indeks, paling lama 1 hari, 2 hari. Kalau cepat bisa 3 jam, tapi bayarnya 300 NT. Tapi, kalau lambat, bayarnya 150 NT. Tapi, 1 hari, 2 hari lah. Tapi, kebanyakan 1 hari nyampe. Setiap saya kirim, 1 hari nyampe. Oke. Terima kasih ya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya.